Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya temen-temen disini saya akan bahas tentang shopee lagi ya temen-temen Nah untuk shopee disini banyak yang gagal untuk mengaktifkan shopee piloter ataupun es pinjam ya Nah yang pertama disini temen-temen perlu diketahui ya kalau semua fitur yang disini sudah muncul kalian baru ajukan ya kalau ini belum muncul jangan sekali-kali ajukan shopee piloternya seperti itu ya temen-temen itu tips yang pertama Nah untuk memunculkan fitur-fitur yang ada disini temen-temen juga harus aktif berbelanja Nah selain itu sini kalian wajib membuka aplikasi shopee sehari sekali ya minimal kita main game ya temen-temen kalaupun tidak berbelanja pastinya kita belanja beli pulsa ataupun tagihan nah jangan lupa kalian eh suka membeli dengan shopee pie saldo ya saldonya itu isi lalu belikan pulsa itu sudah cukup ya Nah disini temen-temen ada si bank ya biasanya si bank ini akan terbuka juga kalau kalian ini fiturnya sudah muncul Nah kenapa sih bang selalu ditolak shopee pie-nya itu ataupun shopee piloter nah oke saya akan menjelaskan ya ada aplikasi yang namanya disini sekolat ya kalian install aja sekolat nah sesudah di-install temen-temen disini registrasi dulu ya seperti biasa seperti registrasi nyalakan eh gps-nya nah disini akan ada data-data ya temen-temen selamat sore bacaannya seperti itu disini akan ada tulisan peluang pengajuanmu disetujui 46% untuk kartu kredit ya temen-temen untuk kredit luma KTA nah disini kredit mobil dan lain-lain nah ini termasuk adalah data bi-checking ya temen-temen karena shopee itu termasuk bi-checking nah disini ada tulisan tingkatkan hingga 51% seperti itu ya temen-temen nah disini temen-temen sudah registrasi baratnya ya menggunakan nomor yang digunakan oleh shopee ataupun nomor yang digunakan sehari-hari yang aktif disini temen-temen bisa lihat ada call lancar ya artinya kalau kalian punya cicilan online atau punya cicilan file letter pembayarannya misalkan mogok ya temen-temen maka nilai disini akan merah kuning ataupun merah banget ya Nah kalau lancar pembayarnya disini bakalan hijau seperti itu jadi saat mengejukan ke shopee paling terus usahakan ini tombolnya itu ada di tombol hijau seperti ini yang saya ya nomor satu nah untuk eh memperlancar disini ada data dari April ya temen-temen kita klik lebih lanjut lagi nah disini ada beberapa cicilan Alhamdulillah saya sudah membayarnya dengan lunas dan disini saya membayarnya itu sebelum jatuh tempo beda satu hari ya jadi ini selalu tepat waktu temen-temen disini ada tulisan skor call 1-5 Alhamdulillah saya disini enggak lima dan enam ya malahan nomor satu nah saat pengajuan shopee ini saya disetujui Alhamdulillah jadi ini bisa berguna aplikasi di skor live ini nah tidak di shopee saja temen-temen ya tapi kalian bisa lihat gambar grafik berikut disini ada skor kredit skorku nah ini penting sekali ya kita tuh selalu bayar tepat waktu itu artinya skornya bagus tapi saya membayar itu biasanya sebelum jatuh tempo ya temen-temen jatuh tempo tanggal misalkan tanggal 1-2 saya bayar sehuk suka tanggal 29 atau 30 jadi disini skornya sangat buruk ya temen-temen kenapa karena kredit itu harus bayar sesuai dengan tempo pembayaran ya kalau nilainya 900 makin bagus kalau 150 sangat celek ya lihat skor nah seperti ini ya ini sangat baik-baik menengah ya kalau kalian berada di poin 600 sampai 800 Insya Allah shopee nya bakalan kalian disetujui ya Nah sebelum itu temen-temen disini faktor kredit pembayaran sangat baik penggunaan kredit sangat baik ya di sini ada beranda kalian klik set terus kaya Scroll ke bawah ya Nah di sini ada file letter shopee Alhamdulillah lancar di sini ada lainnya itu pinjaman mungkin ya temen-temen ini semuanya terdeteksi ya mau aku laku mau shopee terus mau pinjaman online lainnya ya yang sudah ada OCK di sini sudah kena bi-checking total semua pinjaman saya mungkin ada segini yang di online ya temen-temen setelah masuk shopee dan file letter kita klik geser ya di sini ada menu geser seperti ini nah nambulan betul-betul fantastis seperti itu ya lewat pembayaran saya klien klik Nah di sini Hai ini sangat baik tepat waktu 20 kali ya temen-temen Nah ini adalah bank-banknya ya kalau disini tulisan kolnya satu berarti baik temen-temen ya Nah di saat sekolnya baik kalian ngajukan di aku laku terus di bank Neo ataupun di shopee seperti ini BNC juga ya atau di bank BNI itu semua saya di ACC ya temen-temen jadi kalian silahkan registrasi dulu di aplikasi ini kalau sekiranya disini callnya jelek ataupun nilai skor jelek jangan dulu mengajukan di shopee seperti itu ya termasuk shopee file letter ataupun shopee S pinjam seperti itu kalau klik back Nah di sini geser lagi Nah di sini ya kreditmu ada kreditnya yang sudah berjalan ya temen-temen selama 0 tahun sempat bulan di sini kredit terlama 0 tahun ya empat bulan ini e-commerce terus di sini kurang baik ya artinya mengapa saya itu banyak cicilan ya temen-temen yang seperti ini pengaruh status skor kurang baik ya akun terpanjang Nah di sini ada 0bl ya umur akunnya juga ada Scroll aja seperti ini kalaupun ini tulisannya gini berarti sudah dibayar ya ini yang paling banyak tuh paling lama aku laku sama shopee nah seperti ini skor ini mungkin agak tidak berpengaruh karena kolonya disini saya sangat baik kalian langsung saja ajukan ya ini hanya umur akun yang lain saja Nah untuk meningkatkan skor dari ini ya temen-temen eh mau dapat status kalau kalian punya kecilan empat letter tanggal misalkan di sini paleternya jatuh tempo tanggal 1 dan tanggal 2 kalian bayar tanggal 1 saja seperti itu jangan tanggal 3 ataupun tanggal 30 ya nanti malah skor kredit yang ini tuh bakalan buruk seperti itu ya nah disini kalian klik back kita cek dulu ya temen-temen untuk di aku lakunya disini saya pembayar lancar ataupun di shopee nya juga sangat lancar karena aku laku sama shopee saling berkaitan ya untuk masalah bi checking temen-temen di sini ada keuangan ya terus disini ada akun disini ada pesan ya kalian klik saja disini layanan pinjam ya Nah disini saya selalu di ACC ya temen-temen ya 12345 ya udah lima kali seperti itu terus untuk di shopee juga sama temen-temen ya di es pinjam ini ataupun di shopee paleternya kalau sudah terbuka ini selalu di ACC semua ya dan triknya yang saya gunakan tadi ya jadi kalau rata-rata nilai skornya jelek saya jangan ajukan dulu ya dan disini betulan ada limit 1,1 bisa diajukan langsung ya totalnya itu 1,7 seperti itu disini ada gambar jam nah ini pinjaman yang dulu-dulu ya padahal ini udah 6 bulan ya 12 bulan kalau disatuin udah 18 bulan ya bersama palet es pinjam ini kalau shopee paleternya udah lama ya temen-temen ya artinya udah sering digunakan seperti itu ya Nah disini ada transaksinya juga banyak ya temen-temen tagihan saya juga ada sini sudah lunas nah banyak sekali ya dari Desember 2022 saya sudah menggunakannya seperti seperti itu ya Nah jadi tipsnya seperti itu temen-temen ya saat pengajuan semua data sudah bersih kalian cek di sekol live kalaupun di sekoletnya itu baik bagus terus menu disini sudah pada muncul Insya Allah akan disituji untuk supi paleternya dan perlu diingat temen-temen ke KTP yang didatalkan di sekolet itu satu KTP ya temen-temen KTP yang misalkan KTP kita ya terus nomor dua untuk pengajuan di shopee kalau diterima ataupun di aku laku di shopee juga bakalan diterima jadi bcekingnya bagus seperti itu kalau misalkan pengajuan pertama gagal ya kalian jangan langsung ajukan lagi ya tapi rajin dulu belanja atau aktivitas di shopee ya atau di kredit lainnya untuk melancarkan disini poin-poin pembayarannya mau pembayaran belanja mau pembayaran lainnya ya nanti fiturnya intinya kalau sudah muncul baru kalian siapkan ajukan dan sebelum mengajukan kalian cek dulu di sekolet ya seperti itu nah di aplikasi yang sekolet ini ini temen-temen ya registrasi dengan data KTP ya temen-temen KTP kita yang penting disini udah hijau seperti ini Insya Allah di ACC dan disini di untuk di akun kredipo saya ini juga saya di ACC temen-temen ya kalian bisa berpatokan sebelum mengajukan di shopee pailiter ya atau sopies pinjamnya semoga berhasil dan sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh